Aku juga kulang suka Oke ya Halo, apa kabar sahabat berita artis terbaru Ada beberapa artis luar negeri yang ternyata sukses meniti karirnya di dunia entertainment Indonesia Padahal jika dilihat di negaranya sendiri, para artis ini tidak terlalu laku guys Ya, ini sih namanya hijrah membawa berkah Tak tanggung-tanggung seperti Miller hingga Cirayut Memutuskan untuk berpindah ke pendudukan menjadi WNI yang mana sebelumnya yaitu WNA Hmm, seperti apa kisahnya? Ini dia Kurang terkenal di negeri sendiri 7 artis warga negara asing ini karirnya bersinar di Indonesia Milerkan Para setampan dan maskulin artis Milerkan pertama kali menghiasi layar kaca Indonesia Melalui film berjudul Bukan Bintang Biasa dan Cinta Puccino pada tahun 2007 silam Artis Miler sempat mesti bolak-balik dari Malaysia ke Indonesia Hanya untuk meneruskan karirnya sebagai seorang artis dan model Hingga saat ini, Miler bahkan telah membintangi banyak judul FTV, sinetron, film, iklan, dan video musik Suami dari Farina, Rebecca tersebut adalah warga negara Malaysia keturunan Tionghoa, Arab, dan Pakistan Jazz Hayat Jazz Hayat Aziz Hayat atau yang lebih dikenal dengan nama artis Jazz Hayat Pria ini merupakan penyanyi asal negeri tetangga Brunei Darussalam Sebelum menjadi seorang penyanyi, Jazz dulunya pernah menjadi atlet sepak bola dan berkesempatan untuk bergabung ke tim nasional Brunei Darussalam U16 Pada tahun 2013, artis Jazz Hayat hijrah ke Indonesia dan memulai debutnya dengan lagu Dari Mata pada 2016 Sejak itu, pria tampan kelahiran 5 Maret 1993 ini Mampu memikat pendengar musik tanah air lewat lagu-lagu romantisnya Seperti Kasmaran, Temuan Bahagia, Berdua Bersama, dan Banyak Lagi Jazz mengaku lebih nyaman berkarir di Indonesia lantaran dirinya bisa lebih leluasa untuk berkarya dan berkarir dalam industri musik Sementara itu, menurut Jazz, tidak ada industri musik sama sekali di Brunei Ketika train boy band dan girl band sedang romai di Indonesia Lee Jung-hun muncul di dunia hiburan tanah air sebagai penyanyi pada 2011 sila Lee Jung-hun yang berkewarga negaraan Korea Selatan itu datang ke Indonesia untuk menjadi anggota boy band bernama Hits Penampilan Lee Jung-hun yang berwajah khas Korea pun langsung menarik perhatian, terutama kaum hawa Meski boy band tersebut sudah bubar, karir Lee Jung-hun tak pernah surut Suami dari Moa itu malahan masih aksi sampai sekarang dengan meromba dunia acting, presenter, dan kreator konten Leo Konsul Leonardo Jabodan Konsul atau Leo Konsul adalah figur publik asal Filipina Yang berhasil mencoba peruntungan karirnya di Indonesia Leo mulai dikenal sejak membawakan acara Ed Bull Laga Indonesia tahun 2012 lalu Hingga kini, Leo masih menjalani karir sebagai pemeran, presenter, dan model di Indonesia Pria yang lahir pada 27 Agustus 1987 juga pernah menjajal dunia tarik suara Kenta Kenta Yamaguchi adalah seorang komedian dan pembawa acara asal Jepang yang mengadu nasib di Indonesia Kenta telah berkarir sebagai komedian di Jepang selama sekitar 8 tahun, namun tidak pernah laku Lalu pada tahun 2015, lelaki kelahiran 11 Desember 1987 ini Mulai merintis karirnya di Indonesia dengan tergabung dalam trio pelawak The Three bersama dengan teman separantawanya Keitaru Ura dan Daisuke Hamada Kenta mulai disukai masyarakat karena badannya yang tambun dan pelafalan bahasa Indonesianya yang kadang masih terbatas Kenta lalu belajar melawak ala Indonesia dan membawakan acara saat tampil di acara In Italk Show, Pojok Istana, dan Brownies Pada tahun 2019, Kenta dipercaya memandu program TV berjudul Enaknya Mantul Kenta pun sangat beruntung karena mendapat hadiah rumah dari Ruben Onsu Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video berita artis terbaru dan terupdate dari kami Haruka Nakagawa Haruka mengawali karirnya di Indonesia sebagai salah satu anggota grup idol AKB48 asal Jepang Yang ditransfer ke JKT48 pada tahun 2012 Selama konser di Indonesia, ia tak menyangka bakal menyepat banyak cinta dari penggemar Indonesia Oleh sebab itu, setelah lulus dari JKT48, Haruka memantapkan karirnya di industri hiburan tanah air sebagai pembawa acara Punya paras cantik dan tingkah lucu, gadis 31 tahun yang jago balet ini Laris manis mengisi sejumlah acara televisi Haruka sendiri mengaku lebih betah tinggal di Indonesia daripada di Jepang karena disini ia lebih terkenal dan punya banyak uang Jirayut Jirayut Avisan merupakan seorang penyanyi dangdut dan pembawa acara yang berasal dari Thailand Pemuda kelahiran tahun 2001 di Narathiwat, Thailand ini awalnya datang ke Indonesia sebagai kontestan sebuah kompetisi menyanyi dangdut da Akademi Asia musim 4 Yang ditayangkan salah satu stasiun TV swasta pada tahun 2018 Meski gelar juara gagal diraihnya karena terhenti di bebak 10 besar Tetapi takdir berkata lain Berkat kepribadian Jirayut yang ceria dan humoris Ia pun dipercaya untuk memandu acara yang sama di musim berikutnya bersama host papan atas lainnya Separti Irfan Hakim, Ramzi dan Gilang Dirga Belakangan pria dengan nama asli Avisan J.D.Raming ini Melebarkan karirnya sebagai pemain sinetron Ia juga kerap diundang di talk show, di TV maupun podcast di Youtube Kerja keras Jirayut sebagai perantau di negeri orang Akhirnya membuahkan hasil Ia dapat membangun sebuah rumah di Thailand bagi keluarganya